Kanker payudara selalu menjadi momok yang menakukkan Bagi kaum wanita setelah kanker cervix Karena payudara merupakan organ terpenting pada tubuh wanita Yang bisa membuat wanita terasa lebih sempurna Penyebab terkenanya kanker payudara bisa disebabkan Karena gaya hidup yang tidak sehat, hormonal, atau justru akibat faktor lingkungan Pemirsa Ayo Hidup Sehat, tahukah Anda bahwa kanker payudara bukan penyakit warisan Namun ada gen tertentu yang meningkatkan seseorang bisa terkena penyakit ini Maka gen ini pula yang bisa diturunkan kepada generasi penerusnya Seperti misalnya seseorang yang sudah terkena kanker payudara stadium 1 Merupakan kanker payudara stadium awal Hal ini adalah kondisi adanya benjolan kanker pada payudara Yang berukuran 2 cm atau bisa juga lebih kecil Benjolan tersebut masih belum menyebar ke kelenjar getah bening di bagian ketia Nah pemirsa Ayo Hidup Sehat, ada baiknya kenali ciri-ciri kanker payudara sejak dini Seperti misalnya munculnya benjolan di area payudara Ataupun adanya perubahan kulit pada payudara Anda Ingin tahu lebih lengkap tentang hal ini? Berikut penjelasannya bersama dokter di Ayo Hidup Sehat Waduh ini ternyata kanker payudara itu juga mengincer pria Benar bisa seperti itu dok? Iya kalau ditanya ngincer banget mungkin enggak juga karena kejadiannya jarang Tapi kalau ditanya bisa apa enggak bisa banget Apa itu dok gejala-gejalannya dok? Gejalannya sebenarnya sama aja dengan yang perempuan Tapi kalau perempuan kan memang ada payudara ya Jadi mungkin kalau ada benjolan enggak terlalu terasa gitu Tapi kalau laki-laki ada benjolan kecil aja pasti tahu kan Mas Indra gitu kan rata gitu Tiba-tiba ada benjolan secuil gitu pasti berasa Jadi memang untuk deteksi dini laki-laki mestinya lebih mudah dibanding perempuan Itu harus diapain dulu dok? Mungkin gejala-gejalannya kemudian juga awalnya itu seperti apa sih? Apa harus kita cek gitu dok? Untuk laki atau perempuan? Laki-laki dulu deh dok Laki-laki ini bapak-bapak di rumah mungkin ya Laki ini kok sakit ya dada saya gitu dok mungkin kan Kalau laki-laki sebenarnya ya tadi ya cenderung lebih mudah Karena ada benjolan Kalau perempuan kan memang memeriksa diwintantuk rutin ya Periksa payudara sendiri Kalau laki-laki mungkin agak aneh ya Kalau sering gitu meriksa gitu kan aneh ya gitu Tapi kalau teraba kecil kelihatan aja Nah itu sebaiknya kalau laki-laki itu tidak biasa Harus ke bawa ke dokter dan biar dilihat pakai USG Atau pakai tapi gejala pertamanya pokoknya benjolan dulu Ada benjolan Iya Sebesar apa biasanya dok benjolan itu? Biasanya tergantung kesensitifan seseorang juga Kalau ada orang yang baru kecil udah berasa dia udah langsung ke dokter Tapi ada orang yang dicuekin udah besar baru ke dokter itu kan juga ada Betul Tapi kalau laki-laki sekecil apapun benjolannya itu sebaiknya harus segera dikonfirmasi Ini benjolan yang ke ganas atau yang ke jinak Takutnya biasanya disangka jerawat atau bisu gitu Kan aneh ya kalau di sekitar payudara mestinya bisu juga tidak biasa ya gitu Jadi kalau laki-laki ada kayak gitu Apalagi disertai tadi ya nyeri Rasa panas disitu Kemudian keluar cairan dari puting susunya gitu Ya laki-laki mestinya tidak ada cairan apapun ya gitu Jadi keluar seperti itu Kemudian ada luka di pinggir-pinggir itu Itu udah langsung curiga deh mestinya Nah ini mungkin ada yang berhubungan nih mitos atau fakta nih dok Katanya kalau misalnya sering menggunakan deodoran itu memicu akan kanker payudara Mitos atau fakta dong? Mitos Ini sering sekali ditanya nih ya Jadi mungkin karena deket dengan payudara ya ketiak payudara gitu Enggak sama sekali tidak itu gak ada hubungannya Yang ada hubungannya banyak ya faktor resiko gitu Tapi siapa deodoran ini bukan salah satu Masih agak apa namanya Enggak hubungannya sama sekali ya Agak jauh sama payudaranya ya dok Walaupun deket banget pakai deodoranya disini juga tetap aja enggak Oh gitu Oke ini nih dok ini buat perempuan nih dok Ini kalau misalnya pakai bra berkawat Apalagi kalau misalnya dipakai pada saat lagi tidur Ini katanya memicu kanker payudara mitos atau fakta Ya ini pernah dibahas juga sama temen-temen kita yang staff dari hematologi onkologi Kenapa pertanyaan itu sering sekali muncul gitu ya Tapi ya namanya juga awam ya mungkin mendengar dari berita dari mana-mana Saat inilah kita saatnya untuk meluruskan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan kanker payudara Oh jadi mitos Jadi bunda nanti pas bobok boleh ya dipakai ya bunda ya Sebenarnya mau Apa namanya Untuk penyangga ya Untuk penyangga gitu Itu bagus sih dok untuk penyangga itu dok sebenarnya dok Sebenarnya ngapain disyangga ya kalau lagi tidur ya Ya bener juga ya dok ya Duh jangan dipakai kalau gitu nanti ayah aja yang nyangga ya Kok nyambungnya ke situ? Baiklah Nih lanjut nih dok Ini katanya nih dok Kalau misalnya sering konsumsi kafein Ini meningkatkan resiko kanker payudara Mitos atau fakta dok? Mitos ya Oh mitos juga Karena pada kafein itu memang kecenderungannya justru lebih ke kardiofaskular Ke jantung Karena dia akan menengkatkan denyut jantung gitu ya Tapi kalau yang langsung kafein itu meningkatkan kanker payudara sih Rasanya penelitiannya belum pernah ada yang bener-bener bilang Kalau minum kafein atau kopi atau teh ya itu ya Sekian gelas itu akan jadi kanker payudara berapa persen? Rasanya sih tidak Kadang-kadang laki-laki juga banyak minyum kopi Perempuan juga ada yang minum kopi Saya juga suka tuh minum kopi Dan itu kalau misalnya nyerinya Tapi kalau misalnya dibandingin sama nyeri lain nih dok Misalnya laki-laki itu kanker payudara sama penyakit jantung dok Itu kan mungkin lokasinya sama Tapi nyerinya pasti beda kan Seperti apa dong bedanya? Kalau ini terlepas laki atau perempuan ya Kalau yang namanya sakit jantung itu nyerinya mestinya sebelah kiri Kalau payudara bisa kanan-kiri gitu ya Dan kemudian kalau yang namanya nyeri jantung itu spesifik ya Seperti ditusuk, seperti ditindih Nah itu kayak gitu rasanya Kemudian menjalar ke lengan, kiri, ke dagu, ke belakang Itu rasanya sih lebih pas untuk ke jantung Tapi kalau untuk yang kanker payudara Ya nyerinya di tempat yang benjolan itu Oh jadi gak menyebar kemana-mana hanya di situ aja? Di situ, di situ dan memang nyerinya ya kadang terasa nyeri Kadang terasa panas gitu Bukan seperti ditusuk atau ditindih, beda Oh jadi hanya nyeri dan panas aja gitu ya dok? Nyeri, panas atau apa ya pering Adang-kadang cuman bilang kayak nyelekit-nyelekit gitu ya gitu Dan itu bisa ditunjuk nyerinya tuh di situ gitu Oh gitu Jadi apa namanya Kalau misalnya saya ya di rumah kadang-kadang istri saya juga suka gitu tuh Ini aku agak sedikit bingung nih gitu kan Harusnya tuh yang dilihat atau terpiksa tuh daerah-daerah mana sih dok? Kadang-kadang kita kalau wanita mau haid Itu juga terasa agak pegel Agak disenggol juga lebih sensitif gitu ya Itu beda ya Kalau itu tuh seluruh payudara Itu seluruh payudara terasa kenceng gitu ya Karena memang itu faktor hormonal Dan itu disenggol dimana aja rasanya memang agak pegel Tapi kalau yang siapa? Kanger payudara, tumor payudara itu Itu spesifik di tempat yang ada benjolannya Jadi tidak seluruhnya dan itu terus-terusan Gak ada hubungannya dengan menstruasi Soalnya memang istri saya gitu Hilang timbul-hilang timbul gitu Tapi kan kadang-kadang saya juga Apa ini, apa ini gitu Kadang suka takut gitu loh dok Tapi seperti tadi saya udah akhirnya ngerti nih dok Ya ya, kalau sakit ya tinggal dirap aja Ada benjolannya apa enggak nih Gitu Oke, nah dok selain itu nih ada juga yang dipercaya oleh masyarakat Karena katanya kalau misalnya paparan radiasi dari handphone misalnya itu Itu bisa memicu kanker payudara dok? Mitos atau fakta? Tadinya saya pikir paparan radiasi Kalau radiasinya benar Iya Tapi kalau radiasi handphone tidak Oke, jadi radiasi yang seperti apa nih dok? Radiasinya Maaf Itu mitos ya ternyata ya Sorry Minumkan dok Boleh ya Minum dulu dok Oke Jadi sekali lagi Mbak Misa ya Kalau paparan dari handphone ya Radiasinya itu tidak menyebabkan kanker payudara Tidak Itu mitos ya Jadi radiasi apa tuh dok berarti dok? Yang dimasukkan radiasi tadi itu adalah misalnya orang yang Apa sih namanya Radioterapi ya Dulu misalnya pernah ada kanker Kemudian diobati dengan radiasi Nah itu bisa di kemudian hari Atau radiasi yang Kayak waktu dulu di Jepang tuh Kena bom atom Itu kan radiasi juga Nah itu juga merupakan faktor risiko untuk kanker Sebenarnya kanker untuk secara umum Bukan hanya kanker payudara Maksudnya jadinya akan membesar atau gimana tuh dok? Kalau terkena radiasi tersebut Jadi mungkin dapat kanker Oh mungkin dapat kanker Bisa terjadi kanker begitu Iya betul sekali Jadi misalnya dia tidak ada keturunan Di keluarganya gak ada Tapi dia pernah terkena paparan radiasi Pernah tinggal di Jepang pas di bom itu misalnya Nah itu dia bisa suatu saat bisa terkena Jadi kalau misalnya paparan radiasi seperti apa Yang deket-deket kita tuh seperti apa dong? Kalau itu kan mungkin bom atom ya gitu Sudah lama banget gitu Kalau yang sekarang-sekarang yang deket-deket Dengan kehidupan kita saat-saat ini dok Kira-kira radiasi apa yang kita harus cegah gitu Kan sebenarnya yang hal-hal seperti itu Juga sudah diantisipasi oleh orang-orang ya Jadi memang mestinya sih tidak akan ada radiasi Yang membahayakan orang banyak gitu Kecuali untuk pengobatan tertentu Nah untuk pengobatan kemoterapi Atau ya misalnya radiasi gitu Nah itu kan memang harus besar Kadar radiasinya memang harus besar Tapi kan itu dilindungi Misalnya di kamar yang tertutup Atau dilindungi pakai kertas hitam Supaya radiasinya gak kena orang banyak gitu Jadi kalau ditanya tempat-tempat umum Ya gak bakal ada Nah tapi ini soalnya ada fakta dan mitos juga nih dok Apa namanya tinggal di Apa deket-deket sutet ya Ya tegangan listrik Tegangan listrik Itu juga bisa menyebabkan katanya Tidak Oh tidak itu? Tidak Mitos Ya mitos Karena kan itu bukan radiasi ya Itu listrik gitu Jadi beda lagi Bukan radiasi itu ya Bukan Kadang-kadang banyak yang bilang juga Kadang-kadang takut tinggal di sutet gitu kan Listriknya tegangannya tinggi sekali Takut ke setrum iya Lagi main layangan ke setrum iya Tapi kalau untuk radiasinya tidak Jadi ini mitos Oke Nah dok ini kebetulan nih Kalau misalnya kemarin kan kita sempat turun ke jalan nih Ada ibu-ibu nih yang nanya soal kanker payudara Ini katanya anaknya umur 13 tahun Itu ada benjolan dok Tapi mungkin itu masih pubertas atau gimana Dan dia takut kalau itu benjolannya mengarah ke kanker payudara Jadi gimana untuk bedakannya dok? Ya memang kalau dari data-data ya Yang namanya kanker payudara itu biasanya yang sudah agak berumur Kalau yang masih anak-anak kemungkinan besar ya tumor bisa Tapi tumornya jinak Jadi tumor tuh ada dua Tumor jinak dan tumor ganas Nah tumor ganas ini yang kita sebut kanker Kalau yang masih anak-anak Ya kemungkinan besar sih itu yang tumornya jinak Itu rata-rata dari umur berapa sih dok yang bisa terkena kanker payudara tersebut? 50 ke atas lah kira-kira Oh 50 ke atas Jadi 40-50 ke atas deh Oh 40-50 ke atas gitu udah harus waspada di umur-umur tersebut Ya makanya sudah langsung begitu umur-umur Bahkan dari umur 30-an pun kita sudah diminta untuk sadari Periksa payudara sendiri Itu sudah dianjurkan Terima kasih dok atas sarannya Atas tips yang tadi juga ya Kita paling tidak harus sadari tadi ya Periksa payudara sendiri Laki-laki perempuan Baik Terima kasih dok Oke Nah berikutnya nih Ada tayangan yaitu 6 negara dengan penderita kanker payudara terbanyak Coba kita lihat tayangannya Sub indo by broth3rmax